Anggota DPRD Provinsi Kelimatan Barat, Arief Rinaldi, melakukan reses di 6 desa di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya pada hari Sabtu dan Minggu lalu. Selain bersilaturahmi dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, ia juga mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Anggota DPRD Kalbar dari Daerah Pemilihan Kalbar II, Arief Rinaldi melakukan reses di 6 desa di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Di antaranya di desa Batu Ampar, desa Teluk Nibung, desa Tasik Melaya, desa Sungai Jawi, dan desa Ambarawa. Dalam kegiatan resesnya yang berlangsung selama 2 hari pada hari Sabtu dan Minggu lalu, selain bersilaturahmi dengan mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat, Arief Rinaldi juga mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Ada 3 orang dokter umum yang disiapkan, kemudian relawan yang merupakan anggota klub motor dan penggiat sosial. Alhamdulillah kegiatan kita dari 4.6 desa ini sudah kita jalani dengan berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan cek kesehatan juga pengobatan gratis. Alhamdulillah banyak sekali permasalahan yang ada di Kecamatan Batu Ampar ini yang masih harus diselesaikan atau masih harus ditinjau ulang lagi oleh pemerintah daerah, baikpun dari Kabupaten dan juga Provinsi. Tastama Arief Rinaldi bersama teman-teman dari Kalbar Muda mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Batu Ampar yang dimana sudah menerima kami dengan senang hati dalam kegiatan reses dan juga selaturahmi ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan berita gembira atas penyelesaian masalah-masalah yang ada di Kecamatan Batu Ampar ini. Sementara itu, warga Teluk Nibung Dodi Alvara merasa senang dan bangga atas kunjungan Arief Rinaldi. Ia mendoakan agar Arief Rinaldi selalu sukses, serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan daerahnya. Kami warga desa Teluk Nibung, Kecamatan Batu Ampar, merasa sangat bangga atas kehadiran reses anggota DPRD Provinsi, Bapak Arief Rinaldi. Mudah-mudahan, Pak Arief Rinaldi selalu sukses untuk membawa aspirasi masyarakat untuk memajukan Kecamatan Batu Ampar. Kalbar Muda, oke! Selain bersilaturahmi dan mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat, Arief Rinaldi juga memberikan bantuan sembako kepada 20 warga yang kurang mampu, serta bantuan buat rumah ibadah. Zain Pontipi memberi tekan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!